Dalam buku pelajaran sejarah dunia disebutkan bahwa mengelilingi bumi pertama adalah Ferdinand Magellan Namun ternyata Enric Maluku adalah pelaut asal Indonesia pertama yang mengelilingi bumi Karena pria asal Ambon Maluku pada 7 April 1521 telah melengkapi petualangannya Mengelilingi dunia bersama sisa armada laut Spanyol di kapal Victoria saat tiba di Cebu Filipina Di sini Enric sudah melengkapi putaran 360 derajat Sementara pemimpin armada Spanyol Ferdinand Magellan pada 27 April 1521 telah terbunuh di Maktan Filipina Sehingga Magellan belum melengkapi putaran 360 derajat mengelilingi bumi Hal ini diketahui berdasarkan kesaksian wakil Tata Suci Vatikan Maximilianus Transvalanus Saat mewancarai 18 orang sisa anak buah kapal dari ekspedisi armada laut Spanyol Kepimpinan Ferdinand Magellan untuk mencari kepulauan rempah-rempah Laporan mengenai petualangan Enric Maluku di cetak Transvalanus pada tahun 1923 dengan judul De Moluquis Insulis Armada laut pimpinan Ferdinand Magellan ini sebelumnya dikirim oleh Raja Charles I dari Spanyol Untuk perjalanan mencari rute komersial kepulauan rempah-rempah di timur Enric Maluku adalah asisten dari Ferdinand Magellan Kisah ini dimulai saat usia Enric menginjak 10 tahun Dia telah menilakan Ambon tanah kelahirannya pada tahun 1503 Anak lelaki ini telah bekerja di kapal yang mengangkut biji pala dari bandar Neira dan congkeh dari Ambon Kemudian sekitar 7-8 tahun pemuda ini merantau di berbagai tempat yang disinggahi kapalnya Enric Muda belajar banyak mengenai bahasa daerah tempat yang dia kunjungi Sehingga Enric fasih dalam bahasa Melayu, Ambon, Jawa, Bugis, dan Palembang tempat dia lama menetap Palembang adalah merupakan salah satu kota pelabuhan terbesar sebagai bekas ibu kota kerajaan Sriwijaya Dan pusat kebudayaan Nusantara kala itu Lalu Enric merantau hingga ke Malaka yang ketika itu telah dikuasai oleh Portugis Di Malaka pemuda kelahiran Ambon ini banyak belajar bahasa Portugis dan Spanyol dari pergaulannya Sehingga dia juga fasih kedua bahasa tersebut Dari Malaka inilah Ferdinand Magelan mengenal Enric Maluku Ferdinand Magelan kala itu merupakan nakbuah dari Alfonso di Albuqueque Wakil Raja Portugis di Malaka Lalu Ferdinand Magelan mengambil pemuda Ambon ini untuk menjadikan asistennya Karena Enric fasih berbagai bahasa dan bisa dijadikan penerjemah Enric Maluku adalah orang yang diperlukan Magelan untuk menjadikan impiannya Menemukan Maluku dari rute barat menjadi kenyataan Selanjutnya Ferdinand Magelan menawarkan misi pelayaran mencari kepulauan rempah-rempah Kepada Raja Manuel I dari Portugis di bukota kerajaan Namun Raja Manuel I menolak permintaan Magelan Karena sang raja menganggap rute yang ditawarkan Magelan terlalu spekulatif Karena kerajaan Portugis itu sudah mempunyai rute Vasco da Gama Yang sudah mereka kuasai Dan telah memberikan keuntungan luar biasa dalam perdagangan rempah-rempah Lalu Ferdinand Magelan berangkat dari Portugal ke Seville Dan menjadi warga negara Sepanyol Kemudian Magelan menghadap Raja Sepanyol yang baru berkuasa yaitu Charles I Untuk menawarkan misi pelayaran mencari kepulauan rempah-rempah Untuk meyakinkan Raja Charles I bahwa perjalanannya ke kepulauan rempah-rempah Sudah benar-benar dipersiapkan Magelan mempunyai Henrik Maluku yang sangat mengenal rute Hindia Dan paham akan adat istidaknya Selain itu Henrik menguasai berbagai bahasa Termasuk Portugal dan Sepanyol Raja Charles I sangat terkesan akan kepandain Henrik Lalu Gayung pun bersambut Karena sang raja menyetujui proyek yang ditawarkan Magelan dan Henrik Proyek yang disulukan Magelan adalah rute komersial Menuju ke pulauan rempah-rempah Dengan berlayar ke arah barat Mengitari Amerika Selatan Lalu kembali ke Sepanyol Magelan kemudian diangkat sebagai Kapten Armada Dengan kekuasaan mutlak di Samudera Tanggal 22 Maret 15-18 Haja Charles I mempersiapkan 5 kapal Yang relatif tidak terlalu besar Supaya mudah untuk bermanuver Dan cukup kuat melayari ombak dan badai Armada ini dilengkapi dengan meriam besar Serta persenjitan ringan seperti crossbow Panah termasuk tombak jenis Pykes Lens dan Sheffelin setah senapan Mereka berangkat dari Sheffield Pada 10 Agustus 15-19 Dengan melayari sungai Gwandal Quiver Menuju pantai di Sanlucar di Berabane Lalu berlayar ke selatan sepanjang Pantai Afrika Pantai Afrika Pantai Afrika Pantai Afrika Pantai Afrika